UMG Season 233, Menganugerahkan Status Leluhur Surgawi Elang Bodhidharma, arus orang sebanyak sekolah ikan mas menyeberangi sungai, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Pada hari khotbah, suara dan teriakan sangat riuh. Sejuta pembangkit tenaga jalur alkimia berkumpul di Heavenly Eagle. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Tentu saja, ini hanya bagian yang sangat kecil. Bahkan lebih banyak pembangkit tenaga jalur alkimia masih dalam perjalanan. Ye Yuan mengenakan pakaian upacara, duduk tergantung di atas diagram Tai Chi yang sangat besar. Matanya terpejam, mengistirahatkan pikirannya. Aura grid dao memenuhi seluruh ruang. Itu dao sage kedua, sungguh luas dan mendalam, hanya satu pandangan dan saya merasa itu tidak terduga. Legenda mengatakan bahwa second sage sudah menjadi orang nomor satu di jalur alkimia. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar akan menyebarkan daonya ke semua kehidupan. Memberkati segala usia, benar-benar orang suci. Kami kentang goreng kecil benar-benar memiliki peluang keberuntungan besar kali ini. Untuk sebagian besar pembangkit tenaga listrik jalur alkimia, mereka tidak tahu apa itu sama sekali. Alkimia hanya memurnikan pil. Hanya segelintir orang yang bisa memasuki dao. Tapi Ye Yuan menjadi pembawa khotbah dan menyebarkan dao akan menjadi kesempatan keberuntungan besar bagi orang-orang ini. Biasanya, lupakan Ye Yuan, bahkan Dewa Alkimia bintang tujuh juga merupakan eksistensi yang tidak bisa mereka sentuh. Tapi hari ini, tindakan Ye Yuan akan menguntungkan dunia. Imam besar leluhur suci dan murid-muridnya, serta sekelompok nenek moyang, saat ini secara mengejutkan hadir, mendengarkan Ye Yuan menyebarkan dao. Beberapa hari ini, Wing dan Ye Yuan bersaing dalam alkimia berkali-kali, sama-sama cocok. Sementara dia sangat diuntungkan. Dao Ye Yuan berbeda dari leluhur kedokteran. Dao leluhur kedokteran adalah tirani dan sombong yang tak tertandingi. Pembangkit tenaga jalur alkimia yang telah bertarung melawannya sebelumnya, sulit bagi hati dao mereka untuk kehilangan keseimbangan. Wing menjadi korbannya. Dao Ye Yuan datar dan tenang, menunjukkan suasana yang megah. Berdebat tentang dao dengan Ye Yuan, Wing tanpa sadar benar-benar memulihkan hati daonya sendiri, kekuatannya maju dengan pesat. Namun, berdebat tentang dao adalah satu hal. Itu hanya beberapa pertukaran kecil. Sementara hari ini, Ye Yuan menyebarkan dao, yang menguraikan ajaran daonya. Itu adalah demonstrasi esensi dari grit daonya. Tindakan ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa bagi tingkat nenek moyang, dan bagi orang-orang tua yang telah terjebak sebelum pil dao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan mulai berhutbah tentang dao. Dao saya bukan jalan lain. Menyebarkan dao hari ini, itu untuk membuka hati dao Anda. Segudang grit dao, alcemi dao adalah jalur khusus. Apa itu alkimia dao? Satu pil, satu dunia. Kalau begitu hari ini, kita akan mulai dengan pil divine essence. Mengikuti Ye Yuan berbicara tanpa lelah, di bawah meledak kegemparan. Pil esensi surgawi. Pembangkit tenaga nomor satu jalur alkimia sebenarnya berbicara tentang pil esensi surgawi. Apa itu pil esensi surgawi? Itu adalah pil surgawi peringkat satu, pil surgawi paling dasar. Tingkat pil obat ini, mereka bisa memperbaiki banyak dengan lambayan tangan. Itu adalah pil obat yang diberikan kepada pemula yang baru saja memasuki alam dewa untuk dimakan. Celana saya sudah dilepas, Anda membuat saya melihat ini. Untuk sesaat, ketidakpuasan, penghinaan, penolakan, dan kutukan terdengar di sekitar. Kata-kata yang terdengar tinggi, ini hanya menipu orang. Alice Wing berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, diam. Jika ada pembuat kebisingan lagi, matilah. Aura yang mencengangkan langsung menutupi seluruh tempat. Begitu deva Fort Blythe marah, itu bukan yang bisa mereka tahan. Segera, itu menjadi sunyi. Wing mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan berkhotbah tentang Dao, ini adalah keberuntungan seumur hidupmu. Dengarkan baik-baik, bahkan jika Anda hanya memahami sebagian kecil, itu juga cukup bagi Anda semua untuk mendapatkan manfaat seumur hidup. Petik 2 Meskipun semua orang tidak berani berbicara karena kekuatan imam besar leluhur suci, mereka tetap menghina. Divine Essence Pil hal semacam ini, apa yang enak untuk didengarkan? Terhadap keributan ini, Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Waktunya terbatas. Betapapun banyak yang bisa dipahami, itu hanya bisa bergantung pada orang-orang ini sendiri. Meskipun pil esensi surgawi itu dangkal, itu adalah dasar dari Dao besar. Sekarang dia telah naik ke puncak, berbalik untuk melihat pil obat semacam ini lagi, pendapatnya secara alami berbeda. Ye Yuan saat ini bisa dengan santai memperbaiki pil surgawi peringkat 1 yang 100 kali lebih kuat dari pil esensi surgawi. Tapi mengapa dia mulai dengan pil esensi surgawi? Pil esensi surgawi adalah formula pil yang telah diturunkan dari zaman kuno. Setelah pembaptisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah formula pil yang telah ditempat tanpa henti. Meskipun pil obat itu sederhana, itu berisi pepatah grit Dao. Perlahan-lahan, ekspresi wajah semua orang berubah. Penghinaan asli, ejekan, kesombongan, berubah menjadi kejutan saat ini, kekaguman, dan tenggelam dalam pikiran. Baru sekarang mereka tahu bahwa ternyata pil divine essence kecil sebenarnya mengandung begitu banyak kebenaran. Hal-hal yang Ye Yuan bicarakan, mereka tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Dia menyempurnakan pil esensi surgawi di depan semua orang. Setiap langkah, dia menganalisis secara mendalam, menunjukkan Dao-nya sendiri sedikit demi sedikit. Diagram Tai Chi kecil-kecil terbentuk di kehampaan. Ekspresi semua orang menjadi sangat terkejut. Tetapi di antara mereka, keterkejutan seseorang lebih besar dari yang lain. Orang ini adalah imam besar leluhur suci. Ternyata ini adalah Dao-nya. Pil esensi surgawi kecil sebenarnya menyembunyikan Dao yang begitu hebat. Peringkat 1 Pil Surgawi, kami sudah banyak mengabaikan pil seperti itu. Lalu bagaimana dengan Pil Surgawi peringkat 2, Pil Surgawi peringkat 5, Pil Surgawi peringkat 8? Petik 2 Banyak orang jenius semuanya adalah rumput liar yang tak berakar. Mereka tampak kuat tetapi tidak berguna sama sekali meskipun terlihat bagus. Tapi kekuatannya adalah kekuatan yang telah ditempat tanpa henti. Kami telah mencari Dao yang singkat dan fana, tetapi dia telah fokus pada setiap bagian kecil. Sekarang, dia sudah menjadi laut. Saya akhirnya mengerti apa yang hilang dari dua ras Dao. Dari orang-orang yang hadir, Wing paling dekat dengan Dao. Mengenai penyebaran Dao Yeyuan, pikiran dan perasaannya adalah yang terdalam. Dao mereka memang telah membangun gedung setinggi 100 ribu kaki. Tapi bangunan 100 ribu kaki mereka kekurangan batu bata dan ubin. Bangunan-bangunan itu penuh lubang. Bangunan seperti itu, semakin tinggi yang dibangun, semakin berbahaya. Oleh karena itu, Dao-nya gagal di depan leluhur kedokteran, dan dia juga kehilangan dirinya sendiri. Tapi, bahkan jika Yeyuan dikalahkan, dia juga pemenangnya. Karena Dao-nya terlalu stabil. Meskipun nenek moyang lainnya tidak merasa sekuat wing, mereka juga mendapat banyak manfaat. Setelah itu, Yeyuan secara bertahap mengembangkan seluruh sistem pil surgawi peringkat 1 dengan pil esensi surgawi sebagai fondasinya. Baru kemudian semua orang menemukan bahwa ternyata di antara semua pil surgawi peringkat 1, ada semua jenis koneksi. Kejutan di hati semua orang tumbuh semakin kuat. Yeyuan memberi mereka perspektif baru. Ini adalah perspektif dewa. Mereka saat ini berdiri di sudut pandang dewa, memeriksa kembali pil surgawi peringkat 1. Menemukan segala sesuatu yang segar dan baru. Penuh dengan kebijaksanaan. Mencerahkan yang kemalaman. Mereka semakin tidak dapat menggambarkan perasaan mereka saat ini lagi. Apa yang Yeyuan pamerkan untuk mereka adalah sistem kultivasi jalur alkimia baru. Jika di masa lalu, alkimia daun mengandalkan warisan. Hari ini, jalur alkimia Yeyuan adalah pencapaian besar dari semua orang yang berkumpul di sana. Ini adalah sistem kultivasi baru yang lengkap yang dapat tahan terhadap pengawasan dan dapat menciptakan pembangkit tenaga jalur alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti itu, dari peringkat 1 ke peringkat 2, sampai ke peringkat 8 pil surgawi. Yeyuan menguraikan sistem kultivasinya sedikit demi sedikit, menyebarkan daunnya, dengan jelas menampilkan urutan ide di depan semua orang. Banyak orang masih berpikir bahwa itu sederhana pada awalnya. Tapi kemudian, mereka tidak bisa mengerti sama sekali lagi. Semakin jauh ke belakang, semakin tidak jelas dan sulit dipahami. Periode 1 tahun tiba dalam sekejap. Saat itu ketika Yeyuan berhenti berhotbah tentang dao, puluhan juta pembangkit tenaga listrik yang hadir terdiam. Tatapan Wing Dalam dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, hari ini, Yeyuan akan diberikan status sebagai leluhur. Bab 2332, Leluhur Alkimia Dao Leluhur Ye memulai paradigma Alkimia Dao, dan merupakan pria dengan bakat dan kebajikan hebat selama berabad-abad. Hari ini, dia akan diberikan status sebagai leluhur. Petik 2 Hari ini, menyebarkan dao dan memberkati segala usia. Jika Yeyuan tidak diberikan status leluhur, surga tidak akan mentolerirnya. Mengenai Yeyuan sebagai leluhur, tidak ada yang keberatan. Mungkin orang-orang dengan kekuatan yang sedikit itu tidak mengerti arti dari penyebaran dao ini. Tetapi mereka semua, nenek moyang ini, sangat menyadari dampaknya yang mendalam. Sebelum ini, terlepas dari apakah itu Alkimia Dao Ras Manusia atau Ras Iblis, semuanya tersebar dan tidak teratur. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah tindakan hit or miss. Anda memahami dao Anda, saya memperbaiki pil saya. Bahkan leluhur kedokteran tidak dapat menyaringnya menjadi sistem kultivasi yang matang. Tapi Yeyuan melakukannya. Tidak hanya dia melakukannya, dia bahkan menyebarkan keuntungan kultivasinya ke semua kehidupan, menunjukkannya kepada semua orang. Jasa ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak dahulu kalah. Setahun menyebarkan dao, jasanya menghasilkan kontribusi seribu tahun. Di antara pembangkit tenaga listrik tingkat nenek moyang ini, keuntungan setiap orang tidak dapat diukur. Selama mereka pergi ke pengasingan tertutup untuk beberapa waktu, kekuatan mereka akan maju dengan pesat. Terutama imam besar leluhur suci, penyebaran dao Yeyuan membuka pintu baru baginya. Mengingat waktu, selama dia mencerna dao yang dihotbahkan Yeyuan, dia memiliki kepercayaan diri untuk melampaui leluhur kedokteran. Puluhan juta pembangkit tenaga listrik jalur alkimia yang hadir memiliki puluhan ribu yang menerobos. Beberapa dewa alkimia bintang delapan yang telah terjebak di puncak alam leluhur selama bertahun-tahun bahkan samar-samar menunjukkan tanda-tanda menyentuh pildao. Tak lama, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik jalur alkimia akan muncul di antara orang-orang ini. Yeyuan melirik ke bawah dan tidak bisa menahan nafas secara emosional di dalam hatinya. Oh, waktu. Yang paling tidak dia miliki saat ini adalah waktu. Dia membutuhkan waktu untuk tumbuh, pembangkit tenaga jalur alkimia ini juga membutuhkan waktu untuk tumbuh dewasa. Tetapi ras surgawi tidak akan memberinya kali ini. Pada saat ini, imam besar leluhur suci menggenggam tangannya ke langit dan berkata dengan suara yang jelas, kuil imam ras iblis akan memuja Yeyuan sebagai leluhur alkimia dao hari ini. Sky Below Realm ras manusia menghormati Yeyuan sebagai leluhur alkimia dao. Alam ninerein ras manusia menghormati Yeyuan sebagai leluhur alkimia dao. Suara Nenek Moyang ini mengguncang langit, bergema di seluruh dunia. Semua pembangkit tenaga listrik tingkat Nenek Moyang sebenarnya menghormati Yeyuan sebagai leluhur. Setelah Nenek Moyang, itu adalah puncak pembangkit tenaga listrik jalur alkimia bintang delapan. Bodhidharma cendana ungu memuja Yeyuan sebagai leluhur alkimia dao. Bodhidharma hari pencerahan menghormati Yeyuan sebagai leluhur alkimia dao. Masing-masing yang membuka mulut mereka adalah bidikan besar dunia alkimia. Bobot kata-kata mereka sangat berat. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menghormati Yeyuan, dapat dilihat bahwa penyebaran dao ini telah membuat seluruh dunia alkimia tunduk. Para alkemis dengan kekuatan kecil itu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi sampai sekarang. Tapi begitu banyak orang besar tiba-tiba menghormati Yeyuan sebagai leluhur, hal ini membuat mereka sangat terkejut. Ya Dewa, apa yang terjadi di sini? Begitu banyak kelas berat sebenarnya secara kolektif memuja Sage kedua sebagai leluhur. Petik 2 Sage kedua baru saja memasuki Kaisar Surgawi tidak lama, dia benar-benar diberikan status leluhur seperti ini. Selanjutnya, ini masih bukan penganugerahan biasa sebagai leluhur. Bahkan leluhur kedokteran juga tidak memiliki perawatan seperti ini. Yeyuan yang dianugerahkan status leluhur berbeda dari nenek moyang lainnya. Pembangkit tenaga listrik yang mampu menjadi nenek moyang setidaknya juga penguasa Deva ketiga dan keempat. Bahkan Deva First Blight dan Second Blight tidak memiliki kualifikasi untuk disebut leluhur juga. Tapi Yeyuan baru saja memasuki Kaisar Surgawi belum lama ini. Saat ini, kekuatannya hanya sebanding dengan Cakrawala kedua Kaisar Surgawi. Namun, dia sebenarnya secara kolektif dihormati sebagai leluhur oleh begitu banyak penguasa. Itu umumnya dipuja sebagai leluhur. Ini juga untuk mengatakan bahwa semua pembangkit tenaga listrik jalur alkimia, termasuk imam besar leluhur suci, berstatus lebih rendah di depan Yeyuan. Yeyuan leluhur alkimia dao ini melampaui semua nenek moyang. Adegan ini, getaran ritual sangat kuat. Pembangkit tenaga listrik yang bisa disebut nenek moyang semuanya memiliki harga diri mereka sendiri. Nenek moyang ini semua mengakui bahwa leluhur kedokteran itu kuat, tetapi tidak akan memujanya sebagai leluhur di atas nenek moyang. Kamu kuat, itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Tapi hari ini, mereka mengesampingkan kebanggaan nenek moyang terhadap Yeyuan. Hal semacam ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya sejak dahulu kala. Seorang kaisar surgawi belaka sebenarnya mengjulang di atas semua nenek moyang. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya terasa menakutkan. Mereka tidak mengerti, tetapi mereka tahu bahwa nenek moyang ini tidak bodoh. Mampu membuat nenek moyang yang bangga ini menundukkan kepala mereka, penyebaran dao Yeyuan pasti memiliki arti yang luar biasa. Karena mereka terlalu rendah dan mereka tidak dapat mendeteksi kedalaman di dalamnya. Tetapi mereka mengerti bahwa mereka telah menyaksikan kedatangan era baru dunia jalur alkimia. Selanjutnya, leluhur kedokteran akan menjadi awan yang lewat, dan yang menggantikannya adalah leluhur jalur alkimia, Yeyuan. Di kerumunan, Pil Jade menghela nafas dengan sedih dan berkata kepada Yun Yi di sampingnya, Y.R., orang tua ini meminta maaf padamu. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Fakta telah membuktikan bahwa pilihan Anda tepat. Ini aku yang penglihatannya terlalu dangkal. Pertempuran Klude Art Rilem, di bawah perlindungan Yeyuan, Pil Jade melarikan diri dengan hidupnya secara kebetulan. Dia dan Yeyuan bertarung selama seribu tahun. Baru sekarang ketika Yeyuan dianugerahkan status leluhur, dia tahu betapa konyolnya itu. Bahkan ketika Yeyuan menyebarkan dao, dengan wilayahnya, dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Tapi dia samar-samar mengerti bahwa Yeyuan benar-benar melakukan hal besar yang mengejutkan langit dan bumi. Lupakan Yeyuan, bahkan keturunannya ini, dia juga telah melampaui Pil Jade All Round di Alcemi Dao saat ini. Dia secara pribadi melihat orang-orang besar yang ketenarannya mengguncang suatu wilayah, tampak rendah hati di depan Yunyi. Tingkat keberadaan ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya di masa lalu. Yunyi meliriknya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kakek buyut katakan. Anda membesarkan YR, merawat YR, YR mengingatnya di hatiku. YR tidak pernah menyalahkan kakek hebat, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Sebenarnya, saya mengikuti guru hanya untuk mencari dao alkimia tingkat yang lebih tinggi juga. Hanya saja saya juga tidak menyangka bahwa guru benar-benar dapat berjalan ke langkah ini saat ini, ini benar-benar seperti mimpi. Pil Jade tersipu malu di hatinya. Dia tahu bahwa jika tidak melihat wajah Yunyi, Ye Yuan akan lama menghancurkan grid imperial kapitel Pil Jade. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghancurkan grid imperial kapitel Pil Jade bukanlah apa-apa. Kaisar surgawi Zuoyun mungkin bahkan tidak akan berani kentut. Di atas kekosongan, ekspresi Ye Yuan tenang, tetap acu-ta'acu apakah diberikan bantuan atau menjadi sasaran penghinaan. Mengenai tindakan kelompok nenek moyang, dia memang sedikit terkejut. Tapi dia tahu bahwa dia bisa memikulnya. Apa yang dia terkejut adalah bahwa nenek moyang ini benar-benar akan melepaskan harga diri mereka dan menghormatinya sebagai leluhur. Seratus tahun pertempuran alkimia dengan leluhur kedokteran, Ye Yuan benar-benar telah memeriksa kekuatan hukum. Meskipun jejak kekuatan hukum itu sangat kabur, itu menguntungkannya tanpa henti. Pada saat itu, dia akhirnya mengintegrasikan semua yang dia pelajari dan mencapai penguasaan melalui studi yang komprehensif dari subjek. Begitulah penyebaran dao hari ini. Ye Yuan melirik ke bawah dan berkata dengan dingin, Hari itu, di Cludeart Realm, saya percaya bahwa setiap orang juga memiliki pemahaman. Alchemy dao ras manusia telah menurun sejak lama, bahkan ras divine meremehkannya. Karena semua orang menghormati saya sebagai leluhur, maka singkirkan pandangan sektarian, dan sebarkan apa yang telah Anda pelajari ke semua kehidupan, dan biarkan semua orang berkembang bersama. Ras surgawi sangat mengkhawatirkan alkimia dao ras manusia. Tetapi di zaman terakhir, penguasa alkimia itu semuanya binasa demi umat manusia. Sekarang, bahkan Origingward orang ini sudah bisa memandang rendah alchemy dao ras manusia. Selama jalur alkimia naik, itu pasti akan memainkan peran kunci dalam perang antara manusia dan dewa, dua ras. Apa yang dia kurang adalah masih waktu. Orang tua ini akan mengikuti apa yang dikatakan leluhur Ye. Setelah leluhur Ye pergi, aku akan menyebarkan dao. Imam besar leluhur suci menggenggam tangannya dan berkata, Kami menghormati apa yang dikatakan leluhur Ye. Kami menghormati apa yang dikatakan leluhur Ye. Mengenai apa yang dikatakan Ye Yuan, kelompok nenek moyang setuju satu demi satu. Bab 2333, jatuhnya penguasa. Ye Yuan yang dianugerahkan leluhur mengejutkan seluruh dunia alkimia. Tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga manusia, secara alami tidak mungkin untuk semua datang ke bodi dharma elang surgawi. Mengenai Ye Yuan menyebarkan daunnya, masih ada beberapa yang menghina. Tetapi ketika mereka tahu bahwa semua leluhur termasuk imam besar leluhur suci, sebenarnya bersama-sama memuja Ye Yuan sebagai leluhur, keterkejutan mereka tidak bisa lebih besar lagi. Seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya, benar-benar menjadi nenek moyang jalur alkimia. Tidak peduli seberapa besar pengaruh mereka, mereka juga tidak dapat mengubah fakta ini. Tidak peduli seberapa besar pengaruh mereka, bisakah itu lebih besar dari begitu banyak nenek moyang. Gelar leluhur Ye sudah menjadi fakta yang mapan. Pusat perhatiannya bahkan menaungi leluhur kedokteran saat itu. Selama periode ini, di dalam dunia kecil tertentu, di atas danau yang tenang, seorang lelaki tua kurus sedang duduk bersilah. Aliran Ki Abadi melingkar di sekelilingnya, membentuk medan aura melingkar. Medan aura melingkar terbagi menjadi dua, bersirkulasi tanpa henti. Penampilan itu, sebenarnya agak mirip dengan diagram Tai Chi Ye Yuan. Tidak peduli bagaimana medan aura berputar, permukaan danau tetap tenang dari awal hingga akhir. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu tidak biasa. Tak lama, sosok lain mendarat di permukaan danau. Dia membungkuk ke arah lelaki tua itu dan berkata, Tuan. Orang tua ini justru leluhur obat yang hilang setelah pertempuran Kludiar Trilum. Dan orang yang baru saja muncul adalah murid sulung yang hilang bersamanya. Itu adalah kegembiraan abadi Kaisar Surgawi. Leluhur kedokteran sedikit menganggup dan berkata dengan dingin, acara apa yang ada di dunia luar. Kaisar Surgawi Lastingjoy tersenyum dan berkata, Tentara Ras Dewa sedang berada di perbatasan. Ye Yuan dianugerahkan status leluhur. Petik 2 Leluhur kedokteran tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, Seorang anak juga berani dengan sombong menyebut dirinya sebagai leluhur. Kaisar Surgawi Lastingjoy berkata, Bukannya dia menyatakan dirinya sebagai leluhur, Tetapi semua leluhur meninggikannya sebagai leluhur. Sekarang, dia sudah menjadi nenek moyang yang sama dari jalur alkimia. Seluruh tubuh medisin Ancestor bergetar, matanya penuh keheranan. Orang harus tahu, dia telah menjelajahi Heavenspunwald tanpa halangan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga tidak menjadi leluhur bersama jalur alkimia. Tapi Ye Yuan melakukannya. Segera, emosi yang sangat rumit muncul di hatinya. Heh, anak yang hebat. Baik berarti. Namun, dia juga terlalu meremehkan leluhur ini. Daunnya sangat menginspirasi leluhur ini. Selama saya mencerna daunnya, leluhur ini pasti akan dapat mencapai ranah pil dao yang sebenarnya. Ketika leluhur ini menjadi baru, saya akan membuat banyak wilayah bergetar. Leluhur ini adalah nenek moyang yang sama dari jalur alkimia. Engah. Tepat pada saat ini, sebuah tangan jatuh ke dadanya. Seluruh tubuh medisin Ancestor lumpuh segera tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatannya mengalir sedikit demi sedikit. Dia memandang Kaisar Surgawi Lastingjoy dengan tatapan tidak percaya. Di dunia ini, yang paling dia percayai adalah Kaisar Surgawi Lastingjoy. Tapi Lastingjoy menyerangnya dengan ganas. Dia tidak memahaminya. Dia tidak percaya. Dia merasa itu tak terbayangkan. Ka, kenapa? Tangan Kaisar Surgawi Lastingjoy ditusukkan ke dada leluhur kedokteran, masih tersenyum sambil berkata, jika hanya ada satu orang di dunia ini yang dapat mencapai pil dao, maka itu hanya saya. Saya melayani Anda dengan hati-hati, itu demi hari ini. Menyerap dao Anda, saya akan menjadi leluhur obat yang sebenarnya. Pergilah dengan damai. Semua yang hilang darimu, aku akan membantumu mengambilnya kembali. Seluruh tubuh leluhur kedokteran tidak dapat bergerak. Dia hanya merasa bahwa daunnya menghilang sedikit demi sedikit. Dia memandang Kaisar Surgawi Lastingjoy. Seolah-olah ini adalah hari pertama dia mengenalnya. Orang ini benar-benar bisa menyerap daunnya. Leluhur kedokteran menemukan bahwa dia terlalu meremehkan Kaisar Surgawi Lastingjoy. Anestesi di tangan Lastingjoy, dengan tubuhnya yang dekat dengan dao, dia sebenarnya tidak bisa menghilangkannya. Secara bertahap, aura leluhur kedokteran semakin lemah. Akhirnya, dia berubah menjadi genangan darah. Seorang penguasa dari generasinya yang telah memerintah dunia Heavenspun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sosok yang hampir seperti leluhur dao, benar-benar mati di dunia kecil yang tidak ada yang tahu begitu saja. Sementara pada saat ini, aura grit dao di tubuh Lastingjoy secara bertahap menjadi lebih tebal. Sedikit senyum melintas di sudut mulutnya dan dia berkata, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, aku telah menyembunyikannya dengan sangat pahit. Saya melahap dao orang lain tanpa henti, terus menjadi lebih kuat, dan akhirnya melangkah ke ranah pil dao. Menyerap dao tua ini, aku akan menjadi penguasa jalur alkimia terkuat di dunia ini. Yeyuan dao bocah itu pasti lebih enak. Setelah saya menyerap daonya, saya akan menjadi orang nomor satu di jalur alkimia sejak dahulu kala. Pada saat itu, mungkin saya bisa mencapai tingkat dao Ancestor, siapa tahu. Benar-benar menantikannya. Ternyata Kaisar Surgawi Lastingjoy benar-benar berjalan di jalan alkimia dao yang sangat aneh. Daonya adalah untuk terus melahap dao orang lain. Kaisar Surgawi Lastingjoy adalah sosok dari era yang sama dengan leluhur kedokteran. Bakat jalur alkimianya biasa saja, tetapi dia adalah sosok seperti jenius yang eksentrik. Mengikuti leluhur kedokteran, dia telah menyaksikan jenius jalur alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Karenanya, dia melahap tanpa henti, terus menjadi lebih kuat. Dia benar-benar mencapai ranah pil dao pada akhirnya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Bahkan leluhur kedokteran juga tidak mendeteksinya. Medisin Ancestor sangat mempercayainya sebagai gantinya. Sekarang, dia bahkan melahap dao leluhur kedokteran, benar-benar menjadi orang nomor satu jalur alkimia. Bahkan Yeyuan saat ini juga lebih rendah darinya. Sekarang, dia mengarahkan pandangannya pada Yeyuan lagi. Selama periode ini, Yeyuan yang baru saja dianugerahkan leluhur, sudah memulai jalan menuju alam perang purba. Rahasia mendalam ibu kota surgawi, tempat di mana rahasia mendalam kaisar surgawi berdiri menjulang. Ini adalah sosok yang penuh teka-teki, dan juga sosok legendaris. Tentu saja, dia juga sosok yang kuat hingga membuat orang putus asa. Sesampainya dirahasia mendalam ibu kota surgawi, Yeyuan sangat terkejut. Keluarga Jian terlalu kuat. Mereka yang berjalan di mana-mana di sini setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik True God Realm. Kaisar surgawi dan empirins yang sulit ditemukan di dunia luar, dapat dilihat di mana-mana di sini. Baru pada saat itulah Yeyuan tahu bahwa ternyata hanya anggota keluarga Jian yang kelas 2, yang akan dikirim. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa keluarga Jian adalah keluarga nomor 1 di Heaven's Pan World. Keagungan ini memang tidak dibanggakan. Yeyuan berseru. Huhu, aku telah menimbulkan ejekan teman muda Yey. Pada saat ini, sesosok muncul di belakang Yeyuan. Justru Jian Yun Xin. Yeyuan membungkuk dan berkata, Senior. Jian Yun Xin tersenyum dan berkata, Huhu, selamat kepada teman muda Yey, karena dianugerahkan status sebagai leluhur. Leluhur Ye sudah menjadi anggota generasi saya sekarang. Anda tidak perlu begitu sopan. Petik 2. Yeyuan yang dianugerahkan leluhur adalah hal besar di dunia alkimia. Tapi di mata pembangkit tenaga listrik seperti Jian Yun Xin, itu bukan apa-apa. Saat ini, jalur alkimia ras manusia terlalu lemah. Itu tidak bisa memberikan banyak bantuan untuk pertempuran kiamat sama sekali. Apa yang keluarga Jian sangat pikirkan masih merupakan kekuatan tempur Yeyuan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, dia masih memanggil Yeyuan sebagai teman muda Yeyuan. Mengenai soal dianugerahi gelar leluhur, itu hanya bersikap sopan. Yeyuan sadar di dalam hatinya tetapi tidak banyak bicara. Itu adalah fakta bahwa jalur alkimia telah menurun, tidak ada gunanya mengatakannya lagi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia, giliran junior ini, disebut leluhur. Namun, Yeyuan memiliki kepercayaan diri untuk dapat membuat jalur alkimia mendapatkan kembali kejayaannya di masa depan. Yeyuan tersenyum dan berkata, senior bercanda. Tolong bawa saya ke alam perang purba kalau begitu. Petik 2. Jian Yun Xin tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Ayah ingin melihatmu. Murid Yeyuan mengerut dan dia berkata dengan terkejut, rahasia mendalam kaisar surgawi ingin bertemu denganku. Dia berpikir bahwa dia hanyalah seorang jenius biasa di mata orang-orang keluarga Jian. Lagi pula, tidak peduli betapa menakjubkannya dia, dia seharusnya tidak bisa memasuki pemandangan misterius rahasia mendalam kaisar surgawi. Dia tidak menyangka bahwa penguasa umat manusia, rahasia mendalam kaisar surgawi, benar-benar ingin melihatnya. Jian Yun Xin mengangguk dan berkata, ayah sangat memikirkanmu. Dia mengatakan bahwa Anda pasti akan membuat prestasi besar. Teman muda Yey, kaisar ini telah mengikuti ayah selama hampir 10 miliar tahun. Namun, ini masih pertama kalinya aku melihatnya sangat menghargai seorang junior. Pertarungan para jenius kali ini, kamu harus tampil baik dan tidak mengecewakan ayah. Petik 2 Bab 2334, Keingintahuan keluarga Jian adalah bawaan. Di depannya adalah seorang lelaki tua biasa tapi sehat dan hangat. Yeyuan bahkan tidak bisa merasakan gelombang esensi surgawi di tubuhnya. Melemparnya ke kerumunan sama sekali tidak akan menarik perhatian. Dia seperti udara, jelas berdiri di sana. Tapi seolah-olah dia tidak ada. Sangat sulit bagi Yeyuan untuk mengasosiasikan orang di depannya ini dengan tuan yang namanya mengguncang dunia, rahasia mendalam kaisar surgawi. Sangat jelas, rahasia mendalam kaisar surgawi telah mencapai alam kembali ke kesederhanaan asli seseorang dalam perjalanan dao. Yeyuan sedang mengukur rahasia mendalam kaisar surgawi. Rahasia mendalam kaisar surgawi juga menilai dia pada saat yang sama. Rekan kecil, kamu tampaknya sangat ingin tahu tentang orang tua ini, kata rahasia mendalam kaisar surgawi sambil tersenyum hangat. Ketika Yeyuan mendengar itu, dia juga tersenyum dan berkata, senior mungkin adalah pembangkit tenaga deva paling misterius di dunia heaven span. Bukankah sangat normal bagi junior ini untuk sedikit penasaran? Rahasia mendalam kaisar surgawi berkata dengan penuh arti, Huhu, anak kecil, kamu juga sangat misterius di mataku. Hati Yeyuan menjadi dingin. Kata-kata rahasia mendalam kaisar surgawi memiliki makna tersirat. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Melihat ekspresi Yeyuan, rahasia mendalam kaisar surgawi tertawa dan berkata, kamu tidak perlu terlalu gugup. Jenius yang bisa mencapai aura tak terduga, mana yang tidak menyembunyikan rahasia besar pada mereka. Hanya saja Anda tampaknya sedikit lebih misterius dibandingkan dengan mereka. Karenanya, lelaki tua ini sangat tertarik padamu. Petik 2. Aura yang tidak dapat diprediksi. Yeyuan bertanya dengan ragu. Saat itu, Jian Hongqiao mengatakan bahwa dia adalah kaisar yang mengatasi aura. Apa aura tak terduga ini? Metode budidaya keluarga Jian sangat misterius. Yeyuan juga tidak tahu banyak tentang itu. Jian Yunshin menjelaskan, jumlah ras manusia kita sangat banyak. Dengan cara ayah, sebagian besar nasib orang dapat diprediksi. Tapi rahasia surga sulit diprediksi. Akan selalu ada nasib beberapa orang yang melampaui dao surgawi. Nasib orang-orang ini, bahkan ayah juga sulit diprediksi. Orang yang memiliki takdir seperti ini memiliki aura yang tak terduga. Sebelumnya, anggota keluarga Jian kami tidak dapat membedakan takdirmu dengan seni melihat aura. Itu karena ini. Yeyuan tercerahkan ketika dia mendengar itu. Tidak heran anggota keluarga Jian akan menjadi buta ketika mereka melihatnya. Ternyata itu sebenarnya karena alasan ini. Rahasia surga tidak dapat diprediksi. Jadi bagaimana itu bisa diukur dengan mata telanjang? Rahasia mendalam kaisar surgawi berkata, anak-anak yang tidak dapat diprediksi tidak berada dalam operasi dao surgawi. Bahkan Heavenly Dao tidak dapat memahami takdir mereka juga. Bakat mereka cenderung sangat mencengangkan, dan mereka adalah talenta terkemuka di era saat ini. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, menurut apa yang dikatakan senior, seharusnya ada banyak anak yang tidak terduga. Ras manusia kita memiliki jumlah yang sangat besar. Karena ada begitu banyak orang yang sangat berbakat, maka ras manusia kita seharusnya sangat kuat. Kenapa sekarang sangat lemah? Rahasia mendalam kaisar surgawi menghela nafas dalam-dalam dan menatap lurus ke arah Yeyuan saat dia berkata, sebuah takdir yang bahkan surgawi dao tidak dapat kendalikan, bagaimana surgawi dao bisa membiarkannya hidup di dunia ini. Seluruh tubuh Yeyuan bergetar, sepertinya memahami sesuatu. Anak-anak yang tidak dapat diprediksi sangat berbakat, takdir mereka sangat kuat. Tetapi karena ini, mereka tidak ditoleransi oleh dao surgawi. Oleh karena itu, surgawi dao akan melenyapkan keberadaan ini dalam segala macam cara, untuk memastikan operasi normal dari surgawi dao. Dengan cara ini, bukankah dia harus menghadapi sanksi dari surgawi dao? Oleh karena itu, selama 10 miliar tahun terakhir, kejeniusan umat manusia telah melimpah seperti kawanan ikan mas yang menyeberangi sungai. Tetapi mereka yang benar-benar dapat bertahan hidup hanya sedikit. Tentu saja, bagi mereka yang mampu bertahan, kekuatan setiap orang sangatlah kuat. Karena Anda adalah anak yang tidak dapat diprediksi, saya yakin Anda juga pernah mengalaminya dengan kuat. Pertemuan Anda mungkin jauh lebih berbahaya daripada seniman bela diri biasa, kata rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Yeyuan mengingat pertemuannya dan berpikir bahwa memang demikian. Berjalan sepanjang jalan sampai hari ini, bahaya yang dia alami tidak terhitung. Untungnya, dia berhasil melewati semuanya. Senior tidak datang untuk menemukan saya untuk memberitahu saya ini, kan? Yeyuan tiba-tiba berkata. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, bukankah saya baru saja mengatakan bahwa Anda juga sangat misterius. Selama seratus tahun ini, lelaki tua ini telah melihat sebelumnya tanpa tahu berapa banyak anak yang tidak dapat diprediksi. Tetapi mereka yang dapat memiliki prestasi seperti itu di usia Anda, hanya ada Anda sendiri. Karenanya, lelaki tua ini juga sangat ingin tahu tentang Anda. Petik 2 Yeyuan berkata dengan ragu-ragu, apakah senior ingin menggunakan seni melihat aura pada saya? Huhu, keingintahuan anggota keluarga Jian adalah bawaan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa aku memiliki aura yang tidak terduga? Apakah mata Anda akan bermasalah? Yeyuan bertanya dengan agak khawatir. Baru kemudian dia mengerti dari mana keingintahuan orang-orang keluarga Jian berasal. Ternyata itu semua diwarisi dari nenek moyang mereka. Namun, dia sedikit khawatir tentang rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Karena dia berbeda dari yang lain. Dia memiliki gunung laser heaven span. Kekuatannya tidak terbatas. Meskipun dia menghadapi rahasia mendalam Kaisar Surgawi, Yeyuan juga sedikit khawatir. Tetapi rahasia mendalam Kaisar Surgawi tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengarnya dan berkata, Rekan kecil, kamu masih orang pertama yang memandang rendah orang tua ini seperti ini. Perlu Anda ketahui, seni melihat aura diciptakan oleh lelaki tua ini. Orang lain tidak bisa melihat aura yang tidak terduga. Jadi menurutmu orang tua ini tidak bisa merasakannya. Dao Surgawi sangat halus, tetapi seseorang selalu dapat membedakan beberapa firasat. Petik 2 Yeyuan memikirkannya dan berkata dengan anggukan, Karena itu masalahnya, senior silakan dan rapalkan mantra-nya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengangguk sedikit, Aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuh Yeyuan bergetar, merasa seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Dunia ini adalah dunia milik rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Di tempat ini, dia merasa seperti ditelanjangi, semua rahasia tidak bisa disembunyikan. Yeyuan terkejut di dalam hatinya. Apakah ini kekuatan orang terkuat yang bisa mengorek Dao Surgawi? Cahaya putih susu muncul di mata rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Cahaya ini menyinari tubuh Yeyuan, sepertinya ingin melihat melalui rahasia Yeyuan. Tetapi tepat pada saat ini, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Pada hari yang cerah, sambaran petir tiba-tiba menembus langit, dan langsung menghantam ruang ini. Ekspresi rahasia mendalam Kaisar Surgawi berubah liar, semua rambut di tubuhnya berdiri. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tiba-tiba menunjuk ke langit. Aura yang menakjubkan meletus. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Surgawi nomor satu ditampilkan dengan ekspresi penuh dari keindahan dan bentuknya. Ekspresi Yeyuan yang ada di depannya juga berubah dengan liar. Dia merasa seolah-olah jari rahasia mendalam Kaisar Surgawi ini bisa menembus lubang di langit. Jari ini terlalu kuat. Gemuruh. Dengan ledakan keras, ruang runtuh, dan mansion itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, memandang ke arah Yeyuan dengan wajah terkejut, terdiam untuk waktu yang lama. Adegan sebelumnya terlalu mengejutkan. Dia melihat Yeyuan dengan seni melihat aura barusan, tetapi sepertinya telah melihat mata. Mata itu sepertinya menembus yang tidak nyata, menatapnya dari suatu tempat tersembunyi. Bertemu mata dengan mata itu, dia merasa seperti akan mati. Dia merasa, seolah-olah dia bertemu tatapan dengan Dao Surgawi. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Anak-anak yang tidak terduga tidak ditoleransi oleh Surgawi Dao. Tapi mengapa dia merasa seperti sedang menatap Dao Surgawi? Perasaan semacam ini terlalu kontradiktif. Dan petir dari langit yang cerah ini adalah peringatan Surgawi Dao. Mencongkel ke dalam Dao Surgawi adalah pengkhianatan dan bitah. Surgawi Dao secara alami akan mengirimkan peringatan. Itu juga karena kekuatan rahasia mendalam Kaisar Surgawi sangat menakutkan. Jika itu orang lain, mereka kemungkinan akan langsung dipukul menjadi abu terbang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Gunung Leser Heavens Pandi Yeyuan bisa dikatakan sebagai miniatur Surgawi Dao? Dia mengorek rahasia Yeyuan sama dengan mengintip Dao Surgawi. Bagaimana tindakan semacam ini dapat ditoleransi oleh Surgawi Dao? Kekuatan rahasia mendalam Kaisar Surgawi sangat mengerikan. Sejak dia mencapai Dao, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hari ini, dia benar-benar ketakutan. Bab 2335, Kota Kludait. Astaga, astaga, astaga. Satu aura yang sangat kuat demi satu tiba dalam sekejap. Keluarga Jian memiliki banyak ahli. Melihat barisan yang begitu menakutkan, masing-masing dari mereka terkejut. Siapa yang berani bertindak liar di keluarga Jian? Berani bergerak melawan progenitor, bosan hidup. Suara-suara khawatir dan marah datang satu demi satu. Tetapi ketika mereka tiba di sini, mau tidak mau mereka memiliki wajah yang tercengang. Seorang pemuda tampan berdiri di depan nenek moyang mereka. Tidak ada orang lain. Kekuatan pemuda ini hanya alam Kaisar Surgawi, tetapi nenek moyang mereka yang berseberangan dengannya terluka parah sampai dia muntah darah. Mungkinkah pemuda inilah yang menyakiti nenek moyang mereka? Bagaimana ini mungkin? Mereka ingin mencaci maki pemuda ini, tetapi mereka merasa itu agak lucu. Bagaimana nenek moyang mereka bisa terluka oleh Kaisar Surgawi? Saat mereka tercengang, mereka melihat rahasia mendalam Kaisar Surgawi melambaikan tangannya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Semua kembali. Semua orang saling bertukar pandang, bingung harus berbuat apa. Jian Yunsin juga terbangun dari keterkejutannya dan berkata, tidak apa-apa. Semua kembali untuk saat ini. Baru kemudian semua orang pergi dengan tatapan bingung. Ye Yuan juga terlihat tak berdaya dan berkata, rahasia mendalam ibu kota Surgawi seharusnya memiliki banyak obat roh, kan? Mengapa tidak? Biarkan Ye ini memperbaiki pil obat untuk senior untuk menyembuhkan lukamu. Petik 2 Rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengangguk sedikit, menyatakan persetujuannya. Dia secara alami tahu tentang masalah Ye Yuan yang dianugerahkan status leluhur. Jika ada orang di dunia ini yang bisa memurnikan pil untuknya, itu tidak lain adalah Ye Yuan. Jian Yunsin mengirim Ye Yuan untuk memperbaiki pil dan kemudian berbalik. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi layak menjadi Kaisar Surgawi nomor satu, saat ini, dia sudah pulih normal. Melihat Jian Yunsin tampak seperti ingin berbicara, tetapi menelan kembali kata-katanya, rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata dengan dingin, dia berbeda dari yang lain. Anak-anak yang tidak dapat diprediksi juga memiliki perbedaan tinggi dan rendah. Tapi tidak peduli seberapa tinggi mereka, mereka juga tidak akan memprovokasi peringatan Surgawi Dao. Orang tua ini telah meramal selama satu triliun tahun dan juga tidak dapat melihat di mana letak jalan keluar umat manusia. Mungkin variabel kecil ini akan menimpannya untuk semua yang saya tahu. Petik 2. Seluruh tubuh Jian Yunsin bergetar dan dia berkata, anak ini pasti menyembunyikan rahasia besar padanya. Kenapa tidak? Ayah menggantikannya. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi memberinya pandangan sekilas dan menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah bertahun-tahun. Apakah Anda belum memahaminya? Setiap makhluk memiliki takdirnya sendiri. Rahasia itu bersamanya adalah variabel. Ditempatkan pada saya, itu akan menjadi nomor tetap. Dalam pertempuran ini, umat manusia pasti akan dikalahkan. Jika itu menjadi faktor tetap, maka umat manusia akan hancur di tangan orang tua ini. Mengesampingkan kelebihan dan kekurangan, akankah ras dewa membiarkan kita, keberadaan ini, pergi. Petik 2. Jian Yunsin menghirup udara dingin dan berkata dengan malu, anak inilah yang impulsif. Tapi dia saat ini terlalu lemah. Bisakah dia benar-benar tumbuh sejauh mempengaruhi situasi pertempuran. Petik 2. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, bagaimana saya bisa tahu. Jika dia bisa diramalkan, dia tidak akan menjadi anak yang tidak terduga. Justru karena dia tidak dapat diprediksi bahwa umat manusia memiliki kesempatan. Sebenarnya yang penasaran bukan hanya kamu. Orang tua ini juga sangat ingin tahu. Beberapa hari kemudian, Ye Yuan memurnikan pil kuasi dao. Setelah rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengkonsumsinya, luka-lukanya segera membaik secara signifikan. Kecuali, ranah rahasia mendalam Kaisar Surgawi terlalu tinggi. Ranah Ye Yuan belum ada saat ini. Oleh karena itu, pil obat yang disempurnakan tidak bisa membuatnya pulih sepenuhnya. Tetapi dengan kemampuan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, yang tersisa tidak begitu serius. Sehubungan dengan keterampilan alkimia Ye Yuan, rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga dipuji berulang kali. Setelah masalah itu, Jian Yun Xin membawa Ye Yuan ke alam perang purba. Pintu masuk alam perang purba ada di rahasia mendalam ibu kota Surgawi. Baik, aku akan mengirimmu ke sini. Setelah Anda masuk, Anda secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan, kata Jian Yun Xin. Ye Yuan menganggup dan memasuki dunia kecil. Perasaan tanpa bobot tiba-tiba muncul. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya dan dia memasuki bola cahaya. Kemudian sejumlah besar informasi memasuki pikirannya. Ternyata alam perang purba ini sebenarnya adalah dunia seperti ruang budidaya kematian. Bola cahaya ini bisa dengan sempurna meniru kekuatannya. Tentu saja, alam perang purba ini didirikan oleh rahasia mendalam Kaisar Surgawi dengan mengerahkan upaya besar. Itu secara alami dewa tahu berapa kali lebih maju daripada hutan abadi Surgawi Empirean. Ye Yuan memimpin klon. Selain itu, semua yang diperoleh klon ini di alam perang purba setara dengan dia mendapatkannya. Ini juga untuk mengatakan bahwa ketika klon dibudidayakan di alam perang purba, energi spiritual langit dan bumi akan ditransmisikan ke tubuh utama. Ini setara dengan budidaya tubuh utama. Klon ini sebenarnya setara dengan tubuh Ye Yuan sendiri. Selanjutnya, klon ini bisa hidup kembali tanpa batas. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Klon ini akan memasuki alam perang purba untuk bertarung. Di alam perang purba, ada seratus kota. Setiap kota memiliki 10 ribu anak yang tidak terduga. Anak-anak yang tidak terduga berkelahi satu sama lain atau pergi ke luar kota untuk berburu semua jenis binatang buas. Pertempuran tidak diizinkan di kota. Di luar kota, ada tempat berburu. Dengan setiap binatang buas yang diburu, seseorang akan mendapatkan poin dewa perang. Di antara anak-anak yang tidak dapat diprediksi, mereka diberi peringkat berdasarkan poin dewa perang. Alam perang purba ini sebenarnya adalah ruang pertempuran virtual. His, sejuta anak yang tak terduga. Selanjutnya, mereka semua adalah pembangkit tenaga kaisar surgawi. Ketika Ye Yuan mengetahui informasi ini, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa manusia, iblis, iblis, dan berbagai ras sebenarnya memiliki begitu banyak anak yang tidak dapat diprediksi. Ini masih hanya anak-anak yang tidak terduga. Pembangkit tenaga kaisar surgawi umat manusia mungkin berjumlah puluhan juta. Ye Yuan menemukan bahwa dia masih meremehkan umat manusia. Dia dulu berpikir bahwa kaisar surgawi adalah eksistensi terpenting. Jumlahnya pasti sangat sedikit. Tetapi mencapai alamnya saat ini, tingkat yang dia hubungi benar-benar berbeda. Baru saat itulah dia menemukan kekuatan yang disembunyikan umat manusia. Kemampuan reproduksi beberapa ras ini terlalu kuat. Saat itu, beberapa ras menggunakan taktik gelombang manusia dan dengan brutal mengalahkan ras dewa sampai mati. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda dengan satu nenek moyang, maka tiga. Jika tiga tidak bisa mengalahkan, maka lima. Sepuluh. Ras divine yang tak terkalahkan ditekan begitu saja. Tapi berpikir dengan hati-hati, Ye Yuan merasa nyaman. Dunia heaven span tidak terbatas tanpa cakrawala. Jumlah beberapa ras dapat dengan mudah dihitung dalam miliaran triliunan. Bahkan jika satu kaisar surgawi muncul di antara satu miliar seniman bela diri, jumlah yang terakumulasi juga akan sangat besar. Namun, kaisar surgawi mudah diperoleh, sementara dewa sulit diminta. Pembangkit tenaga deva rilem benar-benar langka. Mereka yang mampu mengatasi kesengsaraan Hawar deva adalah satu dari sejuta. Sebagian besar kaisar surgawi semuanya meninggal dalam kesengsaraan Hawar deva. Oleh karena itu, dalam pertempuran kiamat terakhir, penguasa ras manusia hampir semuanya jatuh. Itu adalah pukulan destruktif bagi umat manusia. Setelah memahami informasi alam perang purba, kesadaran Ye Yuan tenggelam ke dalam bola cahaya. Dia hanya merasakan kekaburan di depan matanya dan seluruh orangnya tiba di kota yang makmur. Ye Yuan, kaisar surgawi cakrawala kedua. Lokasi kota, kota Kludait. Poin Dewa Perang, 0 Peringkat Dewa Perang, 12.532 Pada saat ini, beberapa informasi lagi muncul di kepala Ye Yuan. Sangat jelas, saat ini ada total 12.532 anak yang tidak terduga di kota Kludait ini. Dan peringkatnya ada di bawah. Eh, pendatang baru lagi. Huhu, sangat lemah, hanya kaisar surgawi cakrawala kedua. Kekuatan kecil ini juga berani datang ke alam perang purba. Kira-kira tidak lama lagi, dia akan ketakutan sampai dia tidak berani keluar kota, kan? Saat Ye Yuan mendarat, dia langsung menarik kerumunan penonton. Tentu saja, ada lebih banyak penghinaan. Kekuatan kaisar surgawi cakrawala kedua tidak layak disebut di kota. Ye Yuan tahu bahwa alam perang purba telah dibuka selama lebih dari setahun. Itu setara dengan dia jatuh jauh di belakang yang lain. Bab 2336, memberikan kepala. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya baru saja kembali dari kematian, kan? Berapa kali kamu mati? Eh, maaf tentang itu. Seharusnya berapa lusin kali? Petik 2. Ye Yuan melirik wajah beberapa orang, nadanya penuh ejekan. Kekuatan beberapa orang ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat juga hanyalah kaisar surgawi cakrawala ketiga, tetapi dia mengejeknya di sini, itu benar-benar konyol. Benar saja, saat beberapa orang mendengar, wajah mereka segera berubah. Beberapa lusin kali agak berlebihan, tapi mereka memang sudah mati lebih dari 10 kali. Tetapi di lingkungan seperti itu, tingkat kematian orang lemah sangat tinggi. Mata salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan brokat, menjadi dingin dan dia berkata, bocah, pendatang baru harus memiliki kesadaran akan pendatang baru. Menjadi terlalu arogan, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Pemuda dalam brokat disebut yang ke, pemimpin kelompok orang ini, puncak kaisar langit cakrawala ketiga. Kelompok mereka baru saja menghadapi penyergapan seorang ahli di luar kota. Pada akhirnya, kelompok mereka dimusnahkan. Pada saat ini, kelompok orang ini sedang kesal. Ketika mereka melihat Ye Yuan, mereka tidak bisa tidak mengejeknya sedikit. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, saat aku masuk, kalian telah mengejekku tanpa henti. Sekarang, anda mengatakan bahwa saya sombong. Mengapa sisi nalar telah ditempati olehmu? Yang keberkata dengan suara dingin, di alam perang purba, kata-kata orang kuat adalah alasan. Bocah, jika kamu berani mengatakan kata-kata semacam ini di luar kota, kamu sudah menjadi orang mati. Petik 2 Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, oh, begitu. Kalau begitu aku akan pergi ke luar kota sekarang. Apakah kalian berani datang? Yang ketertegun, mungkinkah orang ini bodoh? Mereka khawatir dan tidak berani bergerak di dalam kota. Tetapi meninggalkan kota, mereka akan dapat melakukan pukulan fatal. Hal semacam ini sangat umum terlihat di luar kota. Di luar kota, tidak hanya seseorang harus waspada terhadap binatang buas yang mungkin muncul kapan saja, mereka bahkan harus mengambil tindakan pencegah. Terhadap manusia yang muncul entah dari mana. Kecuali, Ye Yuan adalah pendatang baru. Tidak ada poin dewa perang padanya sama sekali. Membunuh juga akan sia-sia. Menurut aturan alam perang purba, dengan membunuh lawan, seseorang akan dapat memperoleh 10% hingga 70% dari poin dewa perang pada mereka. Semakin tinggi rang lawan, semakin banyak poin God of War yang didapat, dan sebaliknya semakin sedikit. Pada awalnya, beberapa orang kuat akan dengan sengaja menunggu peringkat orang lain menjadi tinggi sebelum memburu mereka. Namun seiring waktu, peringkat juga akan menjadi semakin stabil. Menantang orang yang berperingkat lebih tinggi dari mereka setara dengan menyerahkan kepala mereka. Hahaha, apakah kamu menantang kaisar ini? Terlihat di hadapan mereka yang mencari kematian, tetapi belum pernah terlihat sebelum seseorang seperti Anda yang begitu terburu-buru menuju kematian. Baru masuk dan ingin merasakan rasa kematian. Yakinlah, itu persis sama dengan kenyataan. Yang keberkata sambil tertawa keras. Meskipun Ye Yuan tidak memiliki poin dewa perang, Ye Yuan sangat arogan. Bagaimana dia bisa menyerah? Selain itu, mereka baru saja dimusnahkan kelompok. Menemukan pemula untuk curhat juga cukup bagus. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku mengincar poin dewa perangmu. Meskipun sedikit lebih sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Petik 2 Saat beberapa orang mendengar, mereka tidak bisa menahan tawa. Ketika yang ke mendengar itu, dia tertawa lebih keras dan berkata, kamu, pendatang baru ini, sangat menarik. Bagus sangat bagus. Kalau begitu mari kita pergi ke luar kota dan menyilangkan pedang, poin dewa perang kakek yang ada di sini. Ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Ye Yuan juga tidak bertele-tele, langsung berbalik dan menuju ke arah luar kota. Di kota, banyak seniman bela diri melihat bahwa ada pertunjukan untuk ditonton dan tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka, dan juga mengikutinya. Pendatang baru ini sangat menarik. Kaisar Surgawi Cakrawala kedua sebenarnya sangat arogan. Petik 2 Seorang seniman bela diri berkata dengan emosi yang berubah-ubah, heh, mereka yang bisa memasuki alam perang purba, yang mana yang bukan bakat luar biasa. Tetapi setelah tiba di sini, barulah orang akan tahu bahwa ada surga di balik surga, dan selalu ada seseorang yang lebih baik. Anak ini mungkin bisa melompat dan bertarung di luar. Tapi dia sepertinya tidak tahu bahwa semua orang di sini bisa melompat dan bertarung. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Petik 2 Mengenai tindakan Yeyuan, kelompok anak-anak yang tidak terduga itu sangat menghina. Ketika mereka baru saja masuk, mana yang hidungnya tidak mengarah ke langit. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan diri mereka sedikit demi sedikit mulai terkikis. Sampai sekarang, mereka sudah belajar menyelipkan ekor di antara kaki mereka dan berperilaku. Secara tidak sengaja menyinggung seorang ahli, ahli itu akan mengejar Anda, membunuh Anda sepanjang jalan sampai Anda tidak berani keluar kota. Tapi itu juga tidak sepenuhnya aman di kota. Karena ada batas waktu di kota. Setelah waktunya habis, aturan alam perang purba akan langsung melenyapkan Anda. Pasukan yang kememiliki total enam orang, dua Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga, dan empat Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Tetapi bahkan jika mereka adalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua, mereka juga merupakan eksistensi puncak. Mereka hanya selangkah lagi dari menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga. Sesampainya di luar kota, mereka memandang Yeyuan seperti serigala jahat besar melihat kelinci putih kecil, memiliki ekspresi lucu di wajah mereka. Anak ini sebenarnya benar-benar datang ke luar kota. Peng Yang, pergi dan ajari adik laki-laki kita ini tentang bagaimana berperilaku di kota Kludait. Yang keberkata kepada temannya. Rekannya bernama Peng Yang memiliki ekspresi lucu di wajahnya saat dia berkata sambil tersenyum, Oke, mengajari pendatang baru hal semacam ini, saya sangat senang melakukannya. Anak nakal, Anda harus berpikir bahwa Anda sangat luar biasa, dapat melompat peringkat dan menantang lawan. Tapi, masing-masing dari kita bisa melompat peringkat dan bertarung di luar. Karena itu, setelah kamu mati, ingatlah untuk menyelipkan ekormu dan Ledakan. Kata-kata Peng Yang belum memudar dan dia sudah mati. Ye Yuan tiba-tiba meledak dengan pukulan, kecepatannya sangat cepat. Semua orang belum bereaksi dan Peng Yang sudah kembali ke tempat kelahiran kembali sekali lagi. Ye Yuan memiliki tampilan yang tenang dan tenang. Seolah-olah dia melakukan sesuatu yang sangat biasa. Sementara pada saat ini, satu demi satu teks prasasti berlapis emas memasuki tubuhnya. Ini adalah poin Dewa Perang. Dengan santai membunuh Peng Yang, Ye Yuan memperoleh 32 poin Dewa Perang. Hanya sedikit poin Dewa Perang ini. Kalian sangat lemah. Ye Yuan berkata dengan sedikit tidak puas. Peringkat Peng Yang tidak tinggi, tetapi dibandingkan dengan Ye Yuan, itu sangat tinggi. Dia memperoleh 30% dari poin Dewa Perang Peng Yang, yang juga berarti bahwa poin Dewa Perang Peng Yang hanya di bawah seratusan. Ye Yuan baru saja mengutarakan pikirannya, tetapi ini adalah penghinaan besar bagi Yang Ke dan yang lainnya. Poin Dewa Perang yang rendah menunjukkan bahwa kekuatan mereka lemah. Sebenarnya, poin Dewa Perang mereka juga tidak dianggap rendah, terutama Yang Ke, dia bisa mencapai peringkat hampir 10 ribu. Tetapi mereka baru saja mengalami pemusnahan kelompok dan kehilangan banyak poin Dewa Perang sekaligus. Oleh karena itu, itulah mengapa itu tampak sedikit. Tatapan Yang Ke suram dan dia mendidih dengan niat membunuh ketika dia berkata, Bocah, kamu sebenarnya tidak mengikuti aturan dan menyelinap menyerang Peng Yang. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, perkelahian berarti pertarungan. Ada apa dengan begitu banyak omong kosong? Selain itu, bukankah alam Perang Purba ini adalah tanah pembantaian? Mungkinkah saat membunuh orang, kita masih harus saling membungkuk terlebih dahulu dan menyapa? Hahaha. Gelombang tawa datang dari sekitar. Memang, apa yang dikatakan Ye Yuan sangat masuk akal. Mereka juga melihat bahwa ranah Ye Yuan terlalu rendah, jadi mereka meremehkannya. Kalau tidak, mengapa mereka bertele-tele dengan dia? Kemungkinan besar, saat mereka pergi ke luar kota, mereka berenam akan menyerang bersama dan mengepung Ye Yuan. Tatapan yang kedingin, dan dia berkata dengan suara rendah, serang bersama, bunuh dia. Astaga, astaga, astaga. Kesabaran yang kesudah mencapai batasnya. Dia ingin menghancurkan orang ini sampai mati, dan membiarkan dia tahu rasanya diliputi rasa sakit sampai dia berharap dia mati. Di alam perang purba, mati bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah proses kematiannya. Proses itu sama persis dengan tubuh aslinya. Kecuali, kenyataannya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Saat mereka meledak, dia menemukan betapa kuatnya kekuatan Ye Yuan. Bab 2337, Mimpi Buruk. Itu benar, anak-anak yang tidak terduga ini semuanya sangat berbakat, pemahaman hukum mereka sangat kuat. Mereka memang bisa melompat peringkat dan melakukan pertempuran. Sangat disayangkan bahwa kekuatan mereka masih jauh kurang jika dibandingkan dengan kekuatan ras dewa peringkat yang sama. Tapi siapa Ye Yuan? Saat itu, wilayahnya tidak sebagus milik putra surgawi Sin, tetapi dia mampu menghancurkan pihak lain. Sekarang, wilayahnya dapat dilihat sebagai sebanding dengan Kaisar Surgawi Cakrawala II. Tetapi ketebalan esensi surgawinya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Kaisar Surgawi Cakrawala II. Itu sama sekali tidak inferior jika dibandingkan dengan Kaisar Surgawi Cakrawala III juga. Kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak menggunakan time freeze, kemampuan surgawi yang menantang surga semacam ini, juga akan terlalu mudah untuk berurusan dengan Yangke dan teman-temannya. Ye Yuan dengan paksa menahan serangan dua orang Yangke. Satu pukulan masing-masing, hampir dalam sekejap mata, dia meledakkan tiga Kaisar Surgawi Cakrawala II lainnya. Tubuh emas transformasi ke delapan yang sempurna bukanlah lelucon. Pembangkit tenaga pemurnian tubuh Heaven Spunwell tidak terhitung jumlahnya. Tapi seseorang yang bisa mengolah tubuh berdaging untuk menyempurnakan peringkat delapan adalah satu-satunya. Yang kedua orang tidak melukai Ye Yuan tetapi menyetrum diri mereka sendiri sampai energi vital mereka bergolak. Ini cukup membuat mereka takut. Ini adalah kekuatanmu untuk melompat dan bertarung. Sepertinya peringkat yang kamu lompati tidak cukup. Ye Yuan berkata dengan minat yang agak berkurang. Dia masih berpikir betapa tangguhnya putra-putra yang tak terduga ini. Pada akhirnya, mereka lemah secara maksimal. Tentu saja, Ye Yuan bisa merasakan bahwa yang kekekuatan mereka memang sangat kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa menyaingi Kaisar Surgawi Cakrawala keempat. Tapi jadi apa? Apa yang disebut peringkat lompatan mereka hanya ditargetkan pada pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang paling biasa, itu saja. Mereka yang pernah bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya, siapa yang bukan anak ajaib di antara para jenius. Ekspresi yang kesangat jelek. Mereka menguliahi Ye Yuan sebelumnya, membuatnya menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan berperilaku. Sekarang, wajah mereka benar-benar ditampar panas membara. Lari. Yang kemelihat situasinya buruk dan berbalik dan berlari. Ye Yuan berkata dengan dingin, sudah terlambat. Itu hanya untuk melihatnya meninju-tinju, membawa serangkaian auman naga, dan merobek udara. Tangan naga Surgawi Transien sejati. Ledakan. Yang kedua orang merasa hati mereka jatuh dan berbalik untuk menolaknya. Tapi kekuatan pukulan ini sudah melebihi batas mereka. Setelah menolaknya sedikit, mereka langsung dihancurkan. Dari awal hingga akhir, itu hanya selusin napas waktu. Di sampingnya, semua anak yang tidak terduga tercengang karena menonton. Orang-orang yang agak meremehkan Ye Yuan sebelumnya merasa wajah mereka terbakar saat ini. Dia memusnahkan pasukan dalam beberapa saat sendirian. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Terlalu menakutkan. Tubuhnya yang berdaging benar-benar mampu melawan serangan Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga. Kecuali. Kecuali dia memiliki tubuh emas peringkat delapan yang sempurna. Surga di luar surga, selalu ada seseorang yang lebih baik. Dia adalah surga di balik surga. Dia adalah orang yang selalu lebih baik. Di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan perlahan memasuki kota. Menghadapi beberapa orang yang menyampaikan kepala mereka saat dia masuk, Ye Yuan masih dalam suasana hati yang cukup baik. Memusnahkan enam orang, poin dewa perangnya sudah naik menjadi 247. Peringkatnya juga sudah naik ke peringkat 11.328, naik lebih dari seribu tempat sekaligus. Sementara pada saat ini, Yang Kedan yang lainnya yang kembali ke titik kelahiran kembali, semua memiliki depresi yang sulit disembunyikan di wajah mereka. Mereka, dimusnahkan sekali lagi. Baru saja kembali ke kota Kludait, mereka benar-benar dimusnahkan sekali lagi. Dengan ini, kerugian mereka sangat besar. Peringkat beberapa orang jatuh dengan gila-gilaan. Terutama beberapa Kaisar Surgawi Cakrawala kedua, itu hampir jatuh ke ekor mereka. Sialan, setelah aku mati terakhir kali, aku mengeluarkan upaya Hercules sebelum mengumpulkan beberapa ratus poin dewa perang. Dengan ini, semuanya hilang. Peng yang berkata dengan muram. Dia merasa seperti ada benjolan kesal di dadanya, membuat dadanya hampir meledak. Bayangkan Anda sedang mendaki gunung dan akhirnya mendaki setengah jalan ke atas gunung. Pada akhirnya, tangan Anda terpeleset dan Anda jatuh lebih dari setengahnya. Terpeleset lagi dan Anda jatuh ke titik awal. Pada saat ini, suasana hati siapa yang bisa baik? Yang keterlihat ketakutan saat dia berkata, Pang itu terlalu kuat. Aku merasa dia tidak mengeluarkan kekuatan aslinya sama sekali dan dengan mudah memusnahkan kami. Saya rasa kekuatannya yang sebenarnya kemungkinan akan berada di peringkat 8000. Petik 2. Wajah semua orang terkejut dan mereka berkata, Tidak mungkin, kan? Dalam 8000, itu sudah merupakan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi-Surgawi tingkat menengah. Yang ke memiliki ekspresi serius saat dia berkata, mengabaikan hal-hal lain, hanya dengan tubuh emas peringkat 8 yang sempurna, sama sekali tidak ada masalah dengan peringkat di 9000 teratas. Jika dia masih menyembunyikan kekuatan, dia benar-benar bisa berada di peringkat 8000 teratas. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka menghirup udara dingin. Seseorang tersenyum pahit dan berkata, Mengapa kita begitu sial, menghadapi kutukan seperti itu saat kita dihidupkan kembali? Orang ini seperti mimpi buruk, aku tidak ingin mengingatnya lagi. Termasuk yang ke, semua orang tersenyum pahit. Itu benar-benar kenangan yang tidak bisa diingat orang. Benar-benar dunia magis. Aliran waktu di sini 100 kali lebih lambat dari dunia luar. Saya masuk 1 tahun terlambat, tetapi sebenarnya, 100 tahun telah berlalu di tempat ini. Dengan waktu lebih dari 100 tahun, saya khawatir sekelompok besar pembangkit tenaga listrik telah muncul, bukan. Petik 2. Ye Yuan menemukan bahwa aliran waktu di alam perang purba sangat lambat. Itu hanya 1% dari dunia luar. Jika dia berkultivasi di sini, itu setara dengan berkultivasi selama 100 tahun di dunia luar. Ini hanyalah surga kultivasi bagi Ye Yuan. Matanya tiba-tiba menyala dan dia berkata, Jika saya dapat memahami hukum waktu dan menciptakan ruang bagi pembangkit tenaga jalur alkimia elang surgawi bodhidharma untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan pesat. Hanya saja aku tidak tahu apakah ada kesempatan untuk memahami hukum waktu di sini atau tidak. Saat ini, pembangkit tenaga listrik jalur alkimia umat manusia sedikit tidak berguna. Pemimpin manusia seperti rahasia mendalam kaisar surgawi sama sekali tidak peduli dengan keberadaan jalur alkimia. Karena mereka merasa bahwa jalur alkimia telah menurun dan tidak akan banyak berpengaruh pada pertempuran kiamat. Tetapi jika ada beberapa orang yang dapat memahami kekuatan hukum dan memahami pil dao yang sebenarnya, maka jalur alkimia akan mendapatkan kembali kejayaannya dan membuat ras dewa takut. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan agak bersemangat. Tapi segera, dia menjadi sedikit sedih lagi. Hukum waktu terlalu sulit untuk dipahami. Itu bahkan lebih sulit daripada hukum tata ruang. Meskipun dia sudah memasuki pintu, dia belum dapat menemukan cara untuk meningkatkan lebih jauh sampai sekarang. Lupakan, lebih baik jangan terlalu banyak berpikir. Bertukar beberapa harta roh Kaisar Surgawi dan pergi keluar untuk mendapatkan poin dewa perang lebih realistis. Petik 2. Setiap orang yang memasuki alam perang purba datang sendiri. Semua harta di tubuh mereka tidak dapat dibawa masuk. Ingin menggunakan harta di alam perang purba, seseorang hanya bisa melakukan pertukaran dengan poin dewa perang. Ada aulah harta karun roh, aulah obat, dan seterusnya dan seterusnya di kota. Mereka semua bisa ditukar dengan menggunakan poin dewa perang. Oleh karena itu, poin dewa perang sangat penting di alam perang purba. Tuan, saya ingin tahu bagaimana saya dapat membantu Anda. Ye Yuan memasuki aulah harta karun roh dan seorang wanita mempesona dengan pakaian merah datang untuk menyambutnya. Aku butuh pedang, kata Ye Yuan. Wanita berbaju merah tersenyum cerah dan berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Dia memimpin Ye Yuan ke tempat yang disebut SWAT PAVILIUN. Ada semua jenis pedang yang diletakkan di dalam-dalam susunan yang mempesona. Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, Tuan, ada puluhan ribu pedang dalam berbagai gaya di dalam SWAT PAVILIUN. Anda bisa memilih dengan bebas. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan dengan santai melingkari satu putaran, dan tidak bisa menahan napas dingin. Pedang ini sangat mahal. Kira-kira 200 poin Dewa Perang yang baru saja diadapatkan hampir tidak bisa membeli 12. Lebih penting lagi, tidak ada harta roh Empyrean di sini. Itu, apakah kalian memiliki harta roh Empyrean di sini? Ye Yuan bertanya dengan agak malu. Bab 2338, anak yang hilang. Ekspresi wanita berbaju merah menjadi dingin saat dia berkata, Harta karun roh Empyrean. Tuan, apakah anda mengolok-olok gadis ini? Petik 2. Masih ada beberapa seniman bela diri yang membeli pedang di SWAT PAVILIUN saat ini. Mendengar kata-kata ini, mereka mau tidak mau melirik ke samping dengan wajah mengejek. Mereka yang bisa memasuki alam perang purba adalah semua pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Tidak ada yang akan menggunakan harta roh Empyrean. Orang ini meminta harta roh Empyrean saat dia membuka mulutnya. Dia sudah terbiasa miskin, kan? Tapi Ye Yuan bertanya dengan tatapan serius, tidak mengolok-olok nona. Aku serius. Bagaimanapun, pedang di sini semuanya terbuat dari energi dan hukum. Karena itu mampu menciptakan harta roh Kaisar Surgawi, maka itu juga dapat menciptakan harta roh Empyrean, kan? Melihat bahwa ekspresi Ye Yuan tampaknya tidak palsu, wanita berbaju merah berkata dengan cemberut, bisa-bisa. Hanya saja, tidak ada yang pernah membeli harta roh Empyrean sebelumnya. Selanjutnya, Anda menggunakan harta roh Empyrean untuk berurusan dengan Kaisar Surgawi, bukankah ini lelucon? Di sampingnya, seorang pria kekar berkata dengan mengejek, haha, nona Redleaf, apakah Anda belum tahu? Anak ini jelas orang miskin yang tidak bisa mengambil poin dewa perang untuk membeli harta roh Kaisar Surgawi. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan anggukan, itu benar, saya baru saja tiba hari ini dan tidak dapat mengambil terlalu banyak poin dewa perang. Karena itu, saya hanya bisa menggantinya dengan harta roh Empyrean. Petik 2. Redleaf tercerahkan dan berkata, seperti ini ya, maka kamu bisa pergi ke luar kota untuk memburu binatang buas dan mendapatkan poin dewa perang. Berburu Azure Lightbees kelas terendah, uang yang disimpan masih dapat digunakan untuk membeli harta roh Kaisar Surgawi. Petik 2. Azure Lightbees adalah salah satu binatang buas tingkat terendah di alam perang purba. Kekuatannya relatif lemah, tetapi poin dewa perang yang diperoleh dari berburu juga sangat kecil. Setiap 100 Azure Lightbees yang terbunuh hanya akan mendapatkan 1 poin dewa perang. Namun, Azure Lightbees sebenarnya tidak mudah untuk dibunuh seperti yang dikatakan Redleaf. Mereka muncul dalam kelompok dan sering pergi bersama dalam ratusan atau ribuan. Selanjutnya, yang disebut lemah hanya berbicara secara relatif. Bahkan jika itu adalah Azure Lightbees, kekuatan mereka secara signifikan lebih kuat dari Kaisar Surgawi Cakrawala pertama biasa juga. Untuk seniman bela diri yang lebih lemah, ingin mendapatkan poin dewa perang yang cukup tidaklah mudah. Haha, Nona Redleaf, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Anak ini hanyalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Ingin mendapatkan poin dewa perang untuk harta roh Kaisar Surgawi, siapa yang tahu berapa tahun dia harus menunggu sampai. Pria kekar itu mengejek sekali lagi. Alis Yeyuan berkerut, dan dia melirik pria kekar itu. Siapa yang tahu bahwa pria kekar itu melotot dan mengancam? Apa? Bocah. Tidak meyakinkan. Terus menatap. Apakah Anda percaya bahwa saya akan membunuh Anda setiap kali saya melihat Anda? Yeyuan sedikit menganggup dan berkata, Bagus sekali, aku mengingatmu. Ketika pria kekar mendengar kata-kata Yeyuan, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, Haha, aku benar-benar takut. Apakah kalian mendengar itu? Dia ingat saya. Bocah. Lalu kamu ingat namaku, Kin Hu. Nama ini akan menjadi mimpi burukmu di alam perang purba. Ini sudah berakhir. Anak ini mungkin tidak tahu siapa Kin Hu, kan? Seekor anak lembu tidak takut pada harimau. Kin Hu adalah Raja Iblis yang terkenal. Lebih jauh lagi, dia sangat suka membuat masalah dan sudah membunuh sampai banyak anak yang tidak terduga tidak berani keluar kota lagi. Dia adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Cakrawala keempat. Dikatakan bahwa peringkatnya sudah mencapai 8 ribu teratas. Petik 2 Ketika semua orang melihat penampilan Yeyuan yang tidak yakin, masing-masing dari mereka diam-diam menggelengkan kepala. Pendatang baru harus lebih low profile, mereka tidak mampu memprovokasi semua orang. Tapi Yeyuan menganggup dan berkata, Kin Hu, Men, aku ingat nama ini. Periode waktu ini, Anda tidak pergi ke luar kota lagi. Itu sangat berbahaya. Wajah Kin Hu menjadi hitam, dan dia berkata dengan senyum dingin, Bagus. Belum banyak orang yang berani berbicara denganku seperti ini di kota Kludait ini. Untuk menghargai keberanianmu, aku akan membuat jiwa dewamu bergetar. Tapi Yeyuan tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya lagi dan menolek ke Redleaf dan berkata, Nona telah salah paham. Ia ini tidak menginginkan satu pedang, tetapi 1012 pedang. Selain itu, saya membutuhkan 12 harta roh Kaisar Surgawi. Petik 2 Redleaf memasang wajah terkejut dan berkata, Kamu baru saja datang hari ini dan sudah memiliki begitu banyak poin dewa perang. Yang lain, termasuk Kin Hu, semuanya memiliki wajah yang mencurigakan. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Yeyuan memiliki kekuatan ini. Heh, kau membual saja. Anda, seorang pendatang baru, dapat memiliki begitu banyak poin dewa perang. Kin Hu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Yeyuan tidak peduli untuk peduli padanya dan mengangkat bahu saat dia berkata kepada Redleaf, Ye ini tidak bosan sampai sejauh mana aku akan datang dan mengolok-olok nona Redleaf. Namun, saya hanya memiliki 247 poin dewa perang. 7 poin dewa perang yang tersisa, menggunakannya untuk menukar seribu lebih dari harta roh Empyrean seharusnya sudah cukup, bukan? Petik 2 Yeyuan berpikir begitu. Bagaimanapun, harta roh Empyrean tidak berharga di tempat ini, bahkan lebih rendah dari sampah. Selain Yeyuan, tidak ada yang tertarik sama sekali. Bibir merah terang Redleaf terbuka lebar, tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia baru tiba di alam perang purba hari ini, dan dia sebenarnya sudah mendapatkan 247 poin dewa perang. Poin dewa perang tidak begitu mudah didapat, terutama bagi seorang seniman bela diri yang terlihat sangat lemah seperti Yeyuan. Redleaf berkata, Tuan, Anda mungkin tidak tahu apa arti poin dewa perang, kan? 247 poin dewa perang, bagi banyak orang, yang membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mendapatkannya. Dia merasa bahwa Yeyuan menghabiskan poin dewa perang seperti ini terlalu boros. Benar-benar anak yang hilang. Bukan hanya dia, seniman bela diri lain yang hadir juga berpikir begitu. Tapi Yeyuan tidak berani sama sekali. Melihat Kinhu, dia berkata, Tidak apa-apa. Setelah menghabiskannya, masih ada seseorang yang akan datang dan memberiku lebih banyak. Dalam hatinya, dia sudah menganggap Kinhu sebagai mesin penarikan tunai. Wajah Kinhu menjadi hitam, kemarahan di hatinya semakin bertambah. Dia sudah memutuskan untuk membuat ini tidak berani meninggalkan kota lagi. Ketika Redleaf melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Yeyuan, dia hanya bisa berkata, Baiklah. Karena Tuan bersikeras untuk melakukannya, maka seribu lebih harta roh Empyrean, saya akan menghitungnya sebagai lima poin Dewa Perang. Ini total 245 poin Dewa Perang, Tuan tolong bayar tagihannya. Petik 2 Yeyuan menganggupkan kepalanya dan mengikuti Redleaf dan tiba di depan piring Batu Giok. Dia meletakkan telapak tangannya di atasnya, satu demi satu rune berlapis emas ditarik keluar dari tubuhnya, memasuki piring Batu Giok. Poin Dewa Perangnya langsung hanya tersisa dengan dua poin yang menyedihkan. Dan peringkatnya juga turun ke tempat terakhir sekaligus. Melihat bahwa Yeyuan benar-benar membayar begitu banyak poin Dewa Perang, semua orang tidak bisa menahan wajah terkejut. Tetapi lebih dari itu masih merasa bahwa orang ini terlalu boros. Poin Dewa Perang 10 tahun orang lain, dia menghabiskannya dalam sekali jalan. Selain itu, dia membeli begitu banyak harta roh Kaisar Surgawi, apa gunanya? Yeyuan mengambil pedang dan langsung puas. Dengan formasi pedang, kekuatannya akan lebih kuat. Tapi dia punya rencananya sendiri. Dia berencana untuk secara perlahan menukar ribuan harta roh Empirean ini ke semua harta roh Kaisar Surgawi. Pada saat itu, kekuatan formasi pedangnya akan sangat menakutkan. Ini sebenarnya sangat sulit untuk disadari di luar. Bagaimanapun, harta roh Kaisar Surgawi dunia luar sangat langka. Ingin mengumpulkan seribu pedang itu sangat, sangat sulit. Membunuh orang dan merebut harta benda semacam ini, Yeyuan belum bisa melakukannya. Tetapi di alam perang purba ini, sangat mudah untuk melakukannya. Harta karun roh Kaisar Surgawi di sini hanya terdiri dari energi dan hukum. Mereka bisa dipasok tanpa batas. Adapun poin dewa perang, dia tidak peduli sama sekali. Selama kekuatannya cukup kuat, apakah dia masih takut tidak ada poin dewa perang? Bukankah poin dewa perang akan segera dikirimkan? Bab 2339, melawan Qin Hu. Yeyuan menyingkirkan pedangnya dan perlahan berjalan keluar kota. Qin Hu mengikutinya dari jauh, tapi dia berjalan dengan sangat hati-hati, seolah takut mengejutkan Yeyuan. Yeyuan menemukannya sejak lama, tetapi dia tidak bisa menunggu pihak lain untuk mengikuti. Dia sangat kekurangan poin dewa perang sekarang. Jika rencana Yeyuan diketahui orang lain, mereka pasti akan memarahinya karena hilang. Ambil saja harta roh kaisar surgawi tingkat terendah untuk menghitungnya, seribu pedang membutuhkan 10 ribu poin dewa perang juga. Poin dewa perang ini sudah cukup untuk peringkat dalam 3 ribu. Orang ini sebenarnya hanya menggunakannya untuk membeli pedang. Heh, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bocah pendatang baru itu menyinggung Qin Hu. Qin Hu saat ini berencana akan menemukannya untuk menyelesaikan skor. Kasihan, anak ini sepertinya belum mendeteksi bahwa ada ekor yang mengikuti di belakangnya. Di kerumunan, telinga yang kebergerak sedikit, mendengar berita ini. Terutama, anak nakal pendatang baru, beberapa kata ini, itu membangkitkan rasa ingin tahunya sekaligus. Setelah bertanya, ada seorang anak yang hilang yang menghabiskan lebih dari 200 poin dan membeli seribu lebih pedang di Spirit Tracer Hall. Saat yang kemendengar, bukankah ini Yeyuan? Orang ini, lupakan bahwa dia membunuh kita, dia juga memprovokasi Qin Hu. Yang keberkata dengan bingung. Hehehe, Qin Hu adalah pembangkit tenaga listrik dengan peringkat 8 ribu. Pang itu pasti sudah mati kali ini. Bos, mari kita pergi bersama untuk melihatnya. Peng yang berkata dengan penuh semangat. Pergi. Saudara enam orang tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan juga mengikutinya. Setelah Yeyuan meninggalkan kota, dia menuju ke hutan belantara. Sebelum berjalan sangat jauh, sesosok-sosok menghalangi jalannya, justru Qin Hu. Qin Hu memandang Yeyuan dengan ekspresi geli dan berkata, Bocah, kamu benar-benar punya nyali, untuk benar-benar berani meninggalkan kota begitu cepat. Yeyuan tersenyum ringan dan berkata, Jika saya tidak meninggalkan kota, bagaimana Anda akan datang dan memberi saya poin Dewa Perang? Qin Hu tertawa terbahak-bahak dan berkata, mereka yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini semuanya sudah mati. Pang, tak lama lagi, Anda akan meragukan hidup. Aku akan membunuhmu sampai kamu tidak berani meninggalkan kota. Yeyuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, Oh, lalu apa yang masih kamu tunggu, bawalah. Sikap acuh tak acuh Yeyuan membuat Qin Hu sangat marah di dalam hatinya. Dia mendengus dingin, sosoknya tiba-tiba meluncur ke depan. Aura mengejutkan tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, empat kekuatan hukum menambahkan cahaya dan keindahan satu sama lain, bergema antara langit dan bumi. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang memadukan empat kekuatan hukum. Qin Hu yang begitu arogan memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Yeyuan telah melihat sebelum para jenius yang tak terhitung jumlahnya tetapi belum pernah bertemu dengan seorang jenius yang menggabungkan empat jenis hukum. Selanjutnya, kekuatan hukum yang disatukan Qin Hu, wilayah mereka semua sangat tinggi, sudah mencapai tingkat peringkat delapan. Orang harus tahu, setiap kekuatan hukum tambahan menyatu, kesulitannya meningkat secara eksponensial. Menggabungkan tiga jenis sudah bisa dianggap jenius di antara para jenius. Tapi Qin Hu menggabungkan empat jenis, bakat semacam ini sudah sangat menantang surga. Pada saat ini, Yeyuan akhirnya mengerti apa yang disebut anak yang tidak terduga. Dengan bakat seperti Qin Hu, melompat ke pertempuran semudah makan dan minum. Tes-tes, benar-benar iri dengan bakat Qin Hu. Orang ini terlihat tidak sopan dan tidak masuk akal, tapi sebenarnya, dia sangat berbakat. Pedang daunnya menyatu dengan angin, api, dan air, tiga jenis kekuatan hukum. Kekuatannya tak tertahankan. Petik 2 Anak itu berpikir bahwa dia jenius, tetapi bagaimana dia bisa mengetahui kengerian alam perang purba ini. Ketika sekelompok jenius melihat Qin Hu mengambil tindakan, masing-masing dari mereka sangat iri. Mereka semua juga jenius, tetapi dibandingkan dengan Qin Hu, mereka bahkan lebih kecil dari sampah. Hahaha, Pang, apakah kamu sangat menyesalinya sekarang? Namun, Anda sudah tidak memiliki kesempatan. Petik 2 Ketika Qin Hu melihat ekspresi terkejut di wajah Yeyuan, dia sangat senang. Dia sangat menghargai ekspresi seperti ini. Yeyuan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, menyesal, tidak ada kata seperti itu di kamusku. Huh, bocah sembrono dan buta, pergi ke neraka. Petik 2 Qin Hu meraung keras dan mengangkat pedangnya, bergegas mendekat. Untuk sesaat, energi pedang bercampur dengan tiga jenis kekuatan hukum lainnya. Kekuatannya tak tertahankan. Cahaya kemasan bersinar terang di tubuh Yeyuan. Seekor naga yang menakjubkan mungkin juga melonjak ke langit. Di tengah tatapan kaget semua orang, Yeyuan benar-benar mengandalkan tubuhnya yang berdaging untuk berbenturan dengan Qin Hu. Di hutan belantara, dua sosok saling bersilangan, bertarung hingga bumi berguncang dan gunung bergoyang. Semakin Qin Hu bertarung, semakin dia khawatir. Yeyuan benar-benar mengandalkan tubuhnya yang berdaging untuk bertarung dengannya sampai mereka terkunci dalam pertarungan. Dia menggabungkan empat jenis kekuatan hukum dan sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Yeyuan. Orang harus tahu, bahkan di alam perang purba, dia adalah eksistensi yang melompat pangkat untuk berperang. Semua orang mengira peringkatnya mendekati peringkat 8.000, tetapi sebenarnya, peringkatnya sudah naik menjadi sekitar 6.900. Tapi dia sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada bocah Kaisar Surgawi Cakrawala II. Anak ini sebenarnya memiliki tubuh emas peringkat 8 yang sempurna. Selanjutnya, dia adalah Ras Naga. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yeyuan adalah eksistensi yang memperoleh Divine Stele Injecting Spirit, calon nenek moyang klan naga? Ras Naga sangat berbakat, kekuatan mereka jauh melampaui manusia dengan peringkat yang sama. Para elit di antara Ras Naga secara alami dapat bersaing dengan para elit Ras Manusia. Dan bakat Yeyuan berada di puncak piramida dalam perlombaan naga. Ditambah dengan kekuatan luar biasa dari tubuh emas peringkat 8, bertarung imbang dengannya bukanlah hal yang aneh. Para jenius yang datang untuk menonton pertempuran itu sudah lama tercengang karena kaget menonton. Beberapa orang sudah melihat sebelum pertempuran Yeyuan dengan yang ke-6 orang dan tahu tentang kehebatannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yeyuan sebenarnya sangat kuat. Yang ke-6 orang sama sekali tidak setingkat dengan Qin Hu. Bahkan jika mereka berenam digabungkan, itu bahkan tidak cukup layak untuk membawa sepatu untuk Qin Hu. Tapi Yeyuan benar-benar bertarung imbang dengannya. Dari mana bocah aneh ini muncul? Kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Dia bisa bertarung imbang dengan Qin Hu. Bukankah itu berarti kekuatannya sudah bisa mencapai peringkat 8.000? His, seorang anak kaisar surgawi Cakrawala ke-2 benar-benar berada di peringkat 8.000, tidak berani membayangkan. Di alam perang purba, melompat peringkat dan bertarung adalah perilaku yang sangat memanjakan. Karena para jenius di sini terlalu banyak. Sangat disayangkan, Qin Hu adalah yang boros itu. Tapi hari ini, Qin Hu yang kuat benar-benar dilompati dan diperangi oleh seseorang. Bagaimana mungkin para jenius ini tidak terkejut? Ini juga untuk mengatakan bahwa apa yang disebut jenius mereka, yang disebut aura tak terduga, sama sekali tidak layak disebutkan di depan Ye Yuan. Qin Hu menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Pang, anggap aku salah dalam penilaian. Kekuatanmu memang sangat kuat, tapi kamu masih kesulitan untuk lolos dari kematian hari ini. Tiba-tiba, sosoknya mundur secara eksplosif. Pada saat yang sama, pedang, angin, api, air, empat jenis kekuatan hukum di tubuhnya, mulai berputar menurut semacam aturan. Langit dan bumi tiba-tiba mengamuk sampai manuver kekuatan hukumnya. Hati semua orang menjadi ketakutan, mengetahui bahwa Qin Hu akan melepaskan langkah besar. Langkah ini, sangat sedikit orang yang bisa memaksanya keluar darinya. Tapi Ye Yuan melakukannya. Untuk bisa memaksaku menggunakan jurus ini, kamu cukup bangga. Pedang roh gabungan Dao Surgawi. Petik 2. Sebuah pedang ditusuk, langit dan bumi berubah warna. Ketajaman pedang ini tak tertandingi. Kecuali, sedikit penghinaan muncul di wajah Ye Yuan, naga di tubuhnya mungkin bergetar sekali lagi. Di belakangnya, roh naga sejati tiba-tiba muncul, menjadi sangat kuat. Seolah-olah itu adalah naga sejati yang turun ke dunia. Naga sesat mendominasi ruang. Bab 2340, Ye Yuan yang menepati kata-katanya. Roh naga sejati mengabaikan dunia dari atas cakrawala, menunjukkan penghinaan atas segala sesuatu di dunia. Dominasi semacam itu membawa dunia ke hadapannya. Mengambil langkah keluar, dunia terkejut. Ledakan. Bukit-bukit runtuh dan bumi berguncang. Kekosongan itu bergetar. Raut wajah semua orang terlihat berubah. Kekuatan dua orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Bentrokan gerakan besar ini sebenarnya seimbang. Kekuatan Qin Hu benar-benar hebat, sementara kemampuan surgawi bawaan Ye Yuan adalah eksistensi terbaik bahkan di klan naga. Padahal dia sebenarnya hanya bertarung imbang dengannya. Kekuatan seorang anak yang tidak terduga ditampilkan dengan ekspresi penuh keindahan dan bentuknya pada Qin Hu. Namun, keterkejutan semua orang adalah karena Ye Yuan. Alasannya sangat sederhana. Qin Hu dikalahkan. Kaisar surgawi cakrawala kedua Ye Yuan bertarung imbang dengan kaisar langit cakrawala keempat Qin Hu. Ini sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Kemampuan surgawi bawaan ini benar-benar menakutkan. Di peringkat yang sama, siapa yang bisa menjadi lawannya? Ini adalah kemampuan surgawi bawaan atribut spasial, itu salah satu kemampuan surgawi bawaan tertinggi. Kemungkinan besar, itu adalah eksistensi teratas di klan naga juga. Qin Hu bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh sampai anak ini tidak berani meninggalkan kota. Melihatnya sekarang, itu benar-benar lelucon. Petik 2 Melihatnya seperti ini, anak pendatang baru ini, kekuatannya juga harus berada di peringkat 8.000 paling rendah. Sama seperti semua orang berseru dengan takjub, Qin Hu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Di bawah kebuntuan dua orang, akhirnya masih Qin Hu yang dikalahkan. Konfrontasi semacam ini memiliki kekuatan dampak yang luar biasa pada seniman bela diri itu sendiri untuk memulai. Memang benar bahwa Qin Hu tangguh, tapi bagaimana dia bisa sekuat tubuh Ye Yuan? Dalam keadaan di mana perbedaan kekuatan mereka tidak besar, seniman bela diri pemurnian tubuh hampir pasti akan menang. Dengan Ye Yuan mendapatkan momentum dalam satu gerakan, dia segera mengejar. Dia mengejar dengan tergesa-gesa dan memukul dengan keras. Qin Hu terluka parah. Jadi bagaimana dia bisa menahan serangan pemukulan ini? Dalam beberapa pukulan, dia kehabisan napas. Semua orang tidak bisa menahan perasaan khawatir karena menonton. Anak ini benar-benar ganas saat bergerak. Tapi di tempat ini, semua orang ada untuk poin dewa perang. Tidak kental tidak akan berhasil. Hu Hu, terima kasih atas poin dewa perangmu. Ye Yuan menatap Qin Hu yang setengah mati dan berkata sambil tersenyum ringan. Qin Hu berkata dengan napas sekaratnya, Brat, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Setelah saya bangkit kembali, saya akan datang untuk menemukan Anda untuk menyelesaikan skor. Dia kalah dan tidak yakin. Kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari Ye Yuan, tapi Ye Yuan mengandalkan keunggulan tubuhnya untuk mengalahkannya. Terlebih lagi, dengan poin dewa perangnya, begitu dia mati sekali, kerugiannya akan terlalu besar. Dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Ye Yuan tersenyum sedikit di dalam hatinya dan sangat puas dengan reaksi Qin Hu. Selama dia menggunakan formasi pedang, memusnahkan Qin Hu tidak akan mudah. Menggabungkan empat jenis kekuatan hukum memang kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat, bisakah itu lebih kuat dari kombinasi dua kekuatan sumber yang hebat. Tapi mengapa dia harus mengeluarkan kekuatannya dan membuka perjuangan hidup dan mati dengan Qin Hu? Dia melakukannya untuk membuat Qin Hu merasa tidak mau tunduk. Itu untuk membuat Qin Hu keluar untuk membalas dendam. Dengan cara ini, dia akan dapat terus menjarah poin dewa perang. Bukankah dia akan membunuhnya sampai dia tidak berani keluar? Baiklah, aku akan membunuhmu sampai kamu tidak berani keluar. Selanjutnya, Ye Yuan tahu bahwa Qin Hu pasti tidak akan keluar sendiri kali ini. Dia pasti akan menemukan penolong. Saat itu, hehehe. Ye Yuan saat ini sudah bisa memprediksi adegan poin dewa perang meningkat dengan cepat. Oke, aku akan menunggumu di sini. Ye Yuan berkata dengan ekspresi tenang. Selesai berkata, dengan keras, dia menghabisi Qin Hu dengan pukulan. Satu klaster rune demi satu memasuki tubuh Ye Yuan, mata Ye Yuan tidak bisa membantu menyala. Begitu banyak poin dewa perang. Karena peringkat Ye Yuan hanya 12.000+, tetapi peringkat Qin Hu sekitar 7.000. Perbedaan besar ini membuat Ye Yuan mendapatkan 40% dari poin dewa perang pihak lain. Saat ini, Ye Yuan sudah memiliki 1.480 poin padanya. Dan peringkatnya sudah naik ke peringkat 8.941 juga. Bahkan Ye Yuan sendiri juga terkejut dengan poinnya. Cek-cek, benar-benar luar biasa. Ye Yuan berseru. Benar-benar menjadi Taipan dalam sekejap. Melihat ekspresi di wajah Ye Yuan, semua orang sangat iri di hati mereka. Mereka tahu bahwa Ye Yuan pasti memperoleh sejumlah besar poin dewa perang. Di alam perang purba ini, semakin kuat lawan yang terbunuh, semakin banyak poin dewa perang yang diperoleh. Tetapi selama 100 tahun ini, peringkatnya sebenarnya sudah relatif stabil. Ingin melompat beberapa ribu tempat untuk membunuh lawan di depan hanyalah omong kosong. Tapi Ye Yuan membunuh Qin Hu yang tangguh begitu saja dan merebut begitu banyak poin dewa perang seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Namun, Ye Yuan saat ini sedang bermeditasi dengan tenang di tempat dan sebenarnya sangat menunggu Qin Hu keluar. Ini membuat banyak orang sangat terkejut. Apakah anak ini bodoh? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa Qin Hu akan bertarung satu lawan satu dengannya? Anak muda, cepat dan pergi. Qin Hu memiliki seorang teman di kota bernama Mosi. Kekuatannya bahkan setingkat di atas miliknya. Anda hanya menunggu untuk mati dengan berada di sini. Seseorang yang baik hati maju ke depan untuk membujuknya. Ya, nak, jangan terlalu serakah. Kamu menunggunya di sini sama dengan menunggu kematian. Tatapan Ye Yuan menyapu dan dia berkata sambil tersenyum, Terima kasih banyak atas peringatan semua orang, tapi ia ini berkata untuk menunggunya. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku dan akan menunggu di sini sampai dia datang. Ketika semua orang melihat bahwa Ye Yuan tidak mendengarkan nasihat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas. Anak ini benar-benar keras kepala tanpa harapan. Tidak ada gunanya bahkan jika dia kuat, menjadi tidak berotak terlalu menakutkan. Kecuali, yang ke di antara kerumunan itu tenggelam dalam pikirannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini akan sangat tangguh. Namun, hehehe, dia bodoh, untuk benar-benar menunggu di sini sampai Kin Hu kembali. Kata Peng Yang. Tapi yang kemengerutkan kening dan berkata, apakah kalian tidak merasa aneh? Semua orang dibawa kembali, tidak yakin apa artinya. Apanya yang aneh? Bocah ini dan Kin Hu hampir setara. Jika menambahkan mosi, anak ini pasti akan mati. Iya, tubuhnya yang berdaging kuat, tapi kekuatan Kin Hu juga tidak lemah. Jika dia tidak pergi sekarang, itu sama saja dengan mencari kematian. Tetapi yang kemenggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar bahwa dia menggunakan semua poin dewa perang yang dia ambil dari kami untuk membeli pedang. Selanjutnya, dia membeli lebih dari seribu. Tapi apakah kalian pernah melihatnya menghunus pedang? Sebagian besar orang mengabaikan masalah ini. Bukannya mereka sengaja mengabaikannya, tapi kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan membuat mereka sangat percaya pada kekuatan Ye Yuan. Mereka merasa bahwa kartu truf terkuat Ye Yuan harus menjadi tubuh emas peringkat delapan yang sempurna. Ye Yuan mengandalkan peringkat delapan yang sempurna dan sudah bisa mengalahkan Kin Hu yang menggabungkan empat jenis kekuatan hukum. Bisa dilihat betapa mengerikannya dia. Lalu apakah dia masih membutuhkan cara lain? Tapi yang kememikirkan pertanyaan ini. Dia tidak tahu seberapa kuat seni pedang Ye Yuan, tetapi di alam perang purba ini, pasti tidak akan ada seseorang yang cukup bodoh untuk menghabiskan semua poin dewa perang pada mereka untuk pergi dan membeli sesuatu yang tidak berguna. Pengikut yang ketidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, juga menemukan masalah ini sekarang. Tapi yang ketersenyum aneh dan berkata, aku agak penasaran sekarang, seberapa kuat seni pedangnya. Satu jam kemudian, dua sosok keluar dari kota dengan melolong, tiba dalam waktu singkat. Kedua orang ini adalah Qin Hu dan temannya, Mo Xi. Kedua orang itu, satu di depan dan satu di belakang, menghalangi semua jalan mundur Ye Yuan. Qin Hu memandang Ye Yuan dan berkata sambil tertawa keras, Pang, kamu benar-benar menepati janjimu, untuk benar-benar menunggu di sini untuk mati. Hahaha. Terima kasih telah menonton!